Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Jam bermain DMU berkurang, Edinson Cavani Wallace Musim ini Cavani seharusnya diproyeksikan sebagai striker utama Manchester United Pasalnya di musim lalu performa XPSC itu jauh melebihi striker-striker MU meski usianya tidak lagi muda Namun kenyataannya, Cavani lebih banyak duduk di bangku cadangan Ini dikarenakan Manchester United mendatangkan Cristiano Ronaldo ke Old Trafford Sehingga posisi striker utama MU diisi oleh Ronaldo Pemain internasional Portugal itu menegaskan ia tidak terlalu ambil pusing Dengan situasi tersebut Cavani menyebut bahwa ia tidak berdiam diri meski minim jam bermain Ia menyebut bahwa ia terus menjaga performanya agar ia siap jika diberi kesempatan Harry Maguire masih lama comeback di Manchester United Maguire bisa dikatakan sosok yang sentral di lini pertahanan United Ia menjadi dinding yang tangguh di pertahanan United dalam dua musim terakhir Dua pekan yang lalu, Maguire mengalami cedera saat melawan Aston Villa Alhasil ia absen melawan Villarreal dan juga Everton baru-baru ini Menurut Solskjaer, Maguire saat ini mengalami cedera di bagian betisnya Ia menyebut proses pemulihan cedera betis itu biasanya memakan waktu yang cukup lama Solskjaer pribadi berharap bahwa Maguire bisa pulih tepat waktu setelah jeda internasional Namun Solskjaer mengakui bahwa kans Maguire untuk comeback di saat itu masih 50 banding 50 Kabar baik Liverpool, Mohamed Salah bersedia turunkan tuntutan gaji Liverpool memang tengah kesulitan untuk meyakinkan Salah bertahan di Anfield Ini dikarenakan Salah menuntut gaji yang sangat besar di Liverpool Salah kabarnya meminta bayaran 500 ribu pond sterling per pekan selama memperkuat The Reds Manajemen Liverpool dilaporkan tidak sanggup membayar gaji semahal itu Laporan dari Independen mengaklaim bahwa Salah kini bersedia menurunkan tuntutan gajinya Ia dikabarkan meminta gaji sekitar 380 ribu pond sterling per pekan Namun angka itu masih bisa dinego dengan batas bahwa sekitar 300 ribu pond sterling Liverpool kini mencoba untuk menyelesaikan kontrak baru sang pemain Inikah calon striker baru Arsenal di tahun 2022? Kebutuhan Arsenal terhadap striker baru semakin mendesak setelah lakasi yang digosipkan akan dilepas pada tahun 2022 mendatang Jadi Arsenal kini mulai mencari kandidat yang tepat untuk lini serang mereka Dilansir Calciomir 1 Arsenal kini mengarahkan radar mereka ke Italia The Gunners tengah mencoba untuk mengamankan jasa Andrea Bellotti dari Torino Alasan mengapa Arsenal mengejar Bellotti karena mereka tidak perlu keluar uang untuk merekrutnya Kontrak Bellotti di Torino akan berakhir di tahun 2022 Sejauh ini proses negosiasi kontraknya berjalan alot Jika situasi ini terjadi Arsenal bisa mengamankan jasa Bellotti sebagai free agent di musim panas nanti Stadion di Italia siap full house awal tahun depan Setelah menunggu sekian lama Akhirnya ada kabar baik juga ketika pemerintah Italia mulai mengucu coba penambahan kapasitas stadion menjadi 75% dalam beberapa pekan ke depan Kabarnya laga final UFA National League pada hari minggu bakal jadi pilot proyek untuk itu meski belum ada keputusan final Nantinya jika ini berjalan dengan lancar Maka di akhir tahun ini pemerintah bakal mengizinkan stadion terisi penuh alias 100% Tapi tetap ada syaratnya yakni para penonton harus memakai masker Serta mempunyai paspor hijau yakni semacam bukti bahwa mereka sudah divaksinasi Kluivert beri Kumen waktu Kumen berada di bawah tekanan besar menyusul hasil-hasil buruk yang diraih Barcelona Mepis Depay dan kawan-kawan cuma menang satu kali dalam enam pertandingan terakhirnya Ronald Kumen pun digoyang isu pemecatan Presiden Barcelona Juan Laporta kabarnya sudah bergerak mencari pengganti Kumen Patrick Kluivert menilai krisis di Barcelona hanya akan berakhir dengan hasil bagus di atas laporan Dia berharap manajemen Barcelona memberi Ronald Kumen lebih banyak waktu Anda harus membiarkannya bekerja Anda harus memberinya waktu untuk mengolah tim setelah begitu banyak perubahan Ujar Kluivert dilangsir Football Espana Bape mau habis-habisan sampai hari terakhirnya di PSG Dengan usia 23 tahun Bape masih punya banyak target untuk diraih termasuk menaklukkan kompetisi tiga besar Eropa Seperti La Liga, Premier League, atau Serie A Bape boleh jadi tidak mau hanya berjaya di kompetisi Ligue 1 Yang persaingannya tidak sekata tiga Liga tersebut Meski demikian bukan berarti Bape akan tampil setengah hati di sisa kontraknya bareng PSG Dia memastikan akan tetap fokus penuh membawa Les Parisiense meraih trofi di musim ini Saya tidak mau terpengaruh apapun Bahkan transfer yang gagal ini Saya bisa membuat perbedaan hingga hari terakhir di klub ini Ujar Kylian Bape dikutip Marka Barcelona minat gait Raheem Sterling Duitnya ada Dalam usaha membenahi performa di baru kedua musim nanti Barcelona dikabarkan berminat menggait Raheem Sterling dari Manchester City ketika bursa transfer musim dingin dibuka Menurut laporan Mundo Deportivo Secara finansial Barcelona juga merasa mampu mengakomodir transfer Sterling tersebut Walaupun masih dalam belitan krisis finansial Sterling diharapkan mampu menambah daya gedor Barcelona Setelah rekrutan baru Luke De Jong belum bisa memenuhi ekspektasi Sementara Sterling dikadang-kadang bisa saja menyambut potensi kepindahannya dari City Mengingat dirinya kini cuma jadi pemain cadangan Inter Milan buka peluang lepas Alexis Sanchez di bursa transfer Januari tahun 2022 Musim ini Alexis Sanchez tak menjadi pilihan utama di bawah arahan pelatih baru Simone Inzaghi Dan baru tampil dalam 4 pertandingan dengan jumlah menit bermain 70 Dua musim di Italia Pemain berusia 32 tahun itu sukses tampil dalam 74 pertandingan Dengan koleksi 11 gol dan 19 asis Di lansir mirror Manajemen klub juga sama sekali tak menutup peluang untuk melepas Sanchez di bursa transfer musim dingin Yang akan dibuka pada 1 Januari tahun 2022 mendatang Bukan hanya itu Klub juga mulai keberatan dengan gaji yang didapat sang pemain Yakni 7 juta euro per musim Berkat sentuhan Mourinho Tami Abraham dipanggil timnas Inggris Beberapa pekan lalu Pelatih AS Roma Hussein Mourinho telah memberikan sinyal kuat kepada pelatih timnas Inggris Gerard Southgate terkait Tami Abraham Saya tidak habis pikir Abraham tidak dipanggil timnas Inggris Saya akan buat Southgate bingung memilih siapa striker yang bakal dipanggil masuk timnas Hussein Mourinho menuturkan Nah kini sepertinya Gerard Southgate mendengar apa yang dikatakan oleh Hussein Mourinho Dia secara resmi memanggil Tami Abraham ke timnas Inggris Abraham sendiri menunjukkan bisa beradaptasi begitu cepat bersama AS Roma Sejauh ini ia sudah mengumpulkan 4 gol dan 2 asis Legenda Liverpool ini tak mau Haaland sampai gabung City Salah satu klub yang kerap dikaitkan dengan Erling Haaland adalah Liverpool John Arnie Rice pun sangat mendukung jika Haaland pindah dari Borussia Dortmund ke klub yang bermarkas di Anfield tersebut Ia jelas akan senang melihat kompatriotnya mengikuti jejaknya di Liverpool Selain itu ia juga yakin gaya main Haaland cocok dengan taktik yang digunakan jargon klub di Anfield Selain Liverpool, klub lain yang disebut juga berminat mendatangkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund John Arnie Rice pun mengaku ia tak mau Haaland sampai gabung City Pasalnya Haaland bakal membuat City jadi tim yang sangat mengerikan Koeman didukung, tapi negosiasi bersa dengan Xavi masih terus berjalan Barcelona memang masih terus mendukung Ronald Koeman bertahan Akan tetapi hal itu tak menghentikan mereka untuk terus bernegosiasi dengan Xavi Kabar itu dilansir oleh 19 Min via Sports Mall Laporan itu menyebut Barcelona menggelar negosiasi dengan Xavi secara rutin Xavi sendiri sebelumnya disebut bisa menjadi pelatih Barcelona kapan saja ia mau Dan John Laporta disebut ingin mempercepat kedatangan sang legenda ke Camp Nou Xavi sendiri sekarang menukangi klub Alsat sejak tahun 2019 lalu Ia membawa klubnya menjadi juara liga musim lalu tanpa tersentuh kekalahan sama sekali Januari 2022, Manchester United pertimbangkan lepas Van de Beek Musim ini nasib malang Donny Van de Beek di Manchester United masih berlanjut Sejauh ini ia baru mendapatkan bermain sebanyak tiga kali saja di semua ajang kompetisi Salah satunya dipentas Premier League Yakni ketika MU berdua lawan Newcastle Namun saat itu ia bahkan hanya bermain selama enam menit saja Pemain berusia 25 tahun itu pun disebut merasa frustasi di MU Dan kini ada kabar baik bagi Van de Beek Kabarnya Manchester United mempertimbangkan untuk melepas Donny Van de Beek pada bulan Januari 2022 nanti The Mirror menyebut Manchester United ingin melepas Donny Van de Beek dengan status pinjaman saja UFA National League modal Belgia menyongsong biala dunia Belgia bakal menghadapi Perancis di alian stadium Turin Italia pada laga semipinal UFA National League Jumat Dinihari Kedua kubu bakal berebut tiket ke laga final untuk bertemu pemenang laga Italia versus Spanyol Lukaku bertekad membawa Belgia mengalahkan Perancis demi memburu gelar UFA National League Mantan pemain Inter Milan itu menilai gelar UFA National League akan menjadi modal berharga Belgia untuk menyongsong biala dunia tahun 2022 Mengingat Belgia turnamen-turnamen besar sebelumnya selalu gagal menjadi juara Padahal mereka kerap kali menjadi favorit untuk meraih gelar Drama client Bape Real Madrid capai babak final di Januari tahun 2022 Bape mengaku bahwa dia sudah lama mengajukan permintaan transfer ke PSG Tapi pihak klub menghalanginya Bape juga mempertimbangkan untung rugi klub Karena itu dia minta dijual di musim panas lalu Ucapan Bape ini tentu memutarbalikan situasi Sebelumnya Madrid dikecam karena dinilai telah menggunakan cara-cara tidak sportif untuk mendatangkan Bape Kini terbukti bahwa PSG yang menolak menjual Bape Padahal sudah ada tawaran besar plus fakta bahwa Bape telah meminta pergi Berdasarkan ucapan Bape Artinya dia sudah membuat kesepakatan bulat untuk menolak kontrak baru Berarti Madrid bisa merekrut Mbappe secara gratis di bursa transfer Januari tahun 2022 nanti Juventus raih pole position dalam perburuan Vlahovic Juventus sebenarnya tak asing dengan dusan Vlahovic Mereka sudah dikaitkan dengan Vlahovic sejak musim lalu Dan kini Juventus disebut benar-benar akan mendatangkan Vlahovic Kabar tersebut dilansir oleh Tutu Sport Laporan itu juga menyebut Juventus berada di posisi terdepan dalam perburuan Vlahovic Juve disebut siap menggelar negosiasi dengan pihak Fiorentino Juve disebut akan meminjam Vlahovic selama dua musim dengan kewajiban untuk membelinya Namun Bianconeri juga disebut siap untuk menukah satu atau dua pemainnya dengan striker janggung tersebut Gabriel Martinelli cabut dari Arsenal di tahun 2022 Martinelli merupakan salah satu pemain muda berbekat yang dimiliki Arsenal Di awal karirnya, Martinelli menunjukkan potensi yang besar Iya, bahkan dikadang-kadang bakal jadi bintang besar di masa depan The Mirror mengeklaim bahwa Arsenal berpotensi berpisah dengan Martinelli Sang striker kabarnya meminta pindah di tahun 2022 nanti Ini dikarenakan jam bermain yang ia dapatkan sangat minim Musim ini ia tercatat baru empat kali diberi kesempatan tambahan di tim utama Arsenal Sang pemain merasa jumlah jam bermain yang ia dapatkan ini sangat kurang Sehingga Martinelli meminta pergi di bulan Januari nanti Dukung penuh oleh MU siap perpanjang kontrak dua asisten Solskjaer Bubu United diklaim tengah menggelar negosiasi dengan Garrick dan McKenna Terkait kontrak baru berdurasi tiga tahun Jika Garrick dan McKenna sepakat untuk menerima proposal dari United Maka kontrak mereka bersama Setan Merah juga akan diperpanjang hingga tahun 2024 Sama dengan oleh Gunnar Solskjaer dan Pellan Sementara itu belakangan posisi Solskjaer di kursi manajer tengah menjadi sorotan Karena Manchester United mengalami pasang surut performa pada musim ini Dengan adanya perpanjang kontrak Pellan dan kini berencana memberi kontrak baru kepada Carrick dan McKenna Maka United bisa jadi masih menaruh kepercayaan penuh terhadap Solskjaer Jirat Pique, Kapten Barcelona yang bermasalah Menurut Sport, Pique tampak terlalu nyaman dengan situasinya sebagai kapten Dia merasa berkuasa di ruang ganti meski tentu dia juga mendapatkan kritik lebih Sikap Pique sudah dikritik sejak musim panas lalu Ketika dia tidak segera memangkas gaji untuk klub Pique adalah salah satu pemain senior Tentu setiap tindakannya akan jadi contoh pemain lain Pique juga tidak menjalin hubungan dekat dengan Ronald Koeman sebagai pelatih Dia tidak pernah menunjukkan dukungannya kepada Ronald Koeman di depan publik Kini, Pique dipandang sebagai salah satu sosok berkuasa di ruang ganti Barca Masalahnya, tindakan dan sikap Pique tampak tidak selalu menguntungkan klub Tak jadi pilihan utama, Bren Leno terancam dicoret dari timnas Jerman Meski masih dipanggil oleh Hansi Flick Tempatnya di depan serta sepenuhnya terbilang aman Karena kondisi Leno bersama Arsenal tidak sedang terlihat baik Lantaran dirinya sudah dikesampingkan oleh Aaron Ramsdell Menurut laporan dari Mirror Football Ancaman Bren Leno untuk tersisikan dari skuad Jerman benar adanya Sebab flick kemungkinan besar akan mencoret namanya Usai melihat penampilan impresif Kevin Trump bersama klubnya Eintrek Frankfurt Oleh sebab itu, jika Leno masih benar-benar gagal mengembalikan tempat utamanya di The Gunners Maka kansinya untuk membela negaranya sendiri semakin terdengar menipis Perez berikode Madrid bakal segera tuntaskan transform Mbappé Real Madrid memang gagal memboyong kilihan Mbappé pada musim panas tahun 2021 kemarin Akan tetapi mereka disebut tak akan menyerah mengejarnya Madrid disebut telah menyiapkan rencana baru mereka untuk berusaha mendekatinya Pada bulan Januari tahun 2022 nanti Sebab saat itu Mbappé secara legal boleh mengejar negosiasi prakontrak dengan klub lain Dan kabar itu sepertinya memang benar adanya Presiden Real Madrid Florentino Perez memberikan isyarat bahwa El Real Akan menuntaskan transfer kilihan Mbappé pada Januari tahun 2022 Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe